Hai operasi sama sawahannya apa dari mana bahwa saya dari dimana-mana takkan kemana seperti setengdara bayar kemana tapi ada dimana-mana ya apa sedureh atau bat kembali kejalan yang salamualaikum warahmatullah wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setenair dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bujundunya Akhirot kita semua sudah menyaksikan jumpikan video bersama seorang muhibin kemarin pas mau menggagalkan acara pengajian haul di gresik pondok pesantren budung aswanya Gus Khairi ini ikut dan beliau menyatakan obat dari mengikuti para kabib yang menyimpang dari norma-norma yang diajarkan oleh agama jadi ini salah satu contoh bahan renungan buat para muhibin tentunya untuk marilah kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwa orang yang kalian ikuti itu bukan tipikal orang baik kalau kalian mengikuti orang baik oke silahkan lanjutkan tetapi pada saat kalian mengikuti orang yang disitu itu secara akhlak secara halia secara akwalia afngalia tidak mencerminkan orang-orang baik maka kalian akan terjerumus jangan hanya karena doktrin sebagai cucu nabi terus kalian taasub fanatuk buddha yang rugi kalian sendiri di sisi lain kalian itu lucu kalau kita cermati dan ini menjadi bahan renungan tentunya buat kalian para muhibin disilain kalian kuar-kuar contoh sahabat banser dikatakan pembubar pengajian tidak ada sejarahnya sahabat banser membubarkan pengajian justru yang ditolak oleh sahabat banser itu pengajian-pengajian yang disitu itu sifatnya provokatif adu domba menghasut umat untuk saling bertikai dan itu pun dilakukan dengan cara-cara audensi dengan kepanitiaan kalau kalian tidak main gerada geruduk seperti gerombolan kalian nah ini gerombolan kalian modelnya itu para muhibin ya itu kan modelnya main gerada geruduk saja sehingga kalian lupa kalian kalian tidak ingat bahwa ajaran agama kita ya itu selalu mengajarkan tentang toleransi tentang memaafkan tentang pengajian itu baik loh kan gitu-tetapi kalian hanya memikirkan omongan dari junjungan kalian yang kalian misbatkan dengan sang imam besar nah ini loh ini yang harus diperhatikan jangan sampai semangat mengikuti junjungan kalian terus akal waras kalian itu dihilangkan ini bukan kali pertama kasus yang terjadi di gresik itu bukan kali pertama seringkali bahkan ada yang yang lebih fatal lagi gerombolan kalian melaporkan Gus Abbas Buntet ke Polres Gresik terus menyebut Gus Abbas Buntet dengan sebutan Abbas Buntet kalian tidak sadar bahwa Gus Abbas Buntet itu cucu dari Panglima 10 November yang mana dengan peristiwa 10 November kita bisa merdeka sampai detik ini kita tidak bisa membayangkan seumama kita tidak melawan sekutu yang mendarat di Surabaya di 10 November Bapak Buntet Buntet membela negara kesatuan Republik Indonesia ini dari serangan para sekutu dan sekutu adalah pemenang perang dunia kedua kalian tidak sadar kalian cuma mendengarkan omongan dari satu pintu yakni jujuan kalian sehingga kalian melakukan tindakan-tindakan yang disitu itu keluar dari norma-norma agama adat ketimuran kalian tinggalkan yang rugi adalah kalian sendiri Jadi ini menarik Saudara kami yang berasal dari Madura yang ikut aksi pembubaran pengajian G.I.M.A. dan Gus Abbas Buntet di Gresik di Haul Gresik di Puntuk Pesantren Gus Budu ini obat mungkin ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi efek dari fadilah dari kajian ilmiah yang dilakukan oleh G.H.I.M.A.D.in Usman al-Bantani ini Alhamdulillah kita bisa merasakan manfaatnya fadilahnya Banyak saudara-saudara kita yang dulunya ta'asub fanatib buta kepada para kabib ini tersadarkan terus kembali ke jalan yang benar mengikuti para G.I.G. Nusantara yang selalu mengajarkan tentang bagaimana berakhlakul karimah bagaimana hidup dalam binggai kebinekaan Tunggal Ika ini Terima kasih tetapkan gari harga mati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih